Intro Allah mencipta, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat bukan karena Allah memerlukan bantuan mereka Tetapi karena Allah ingin menampakkan kekuasaan dan kebesarannya Dengan menciptakan makhluk-makhluk akung dan mulia seperti para malaikat Jangan dianggap seperti seorang bos yang perlu kepada pegawai yang membantu urusan pekerjaannya Sehingga perlu sekretaris, padahal ini itu manusia Tapi Allah maha kuasa di saat Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah punya hajat kepada malaikat Akan tetapi karena Allah ingin menampakkan kepada hambanya tentang keagungan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan cara mengimani malaikat setelah kita percaya itu bagaimana? Mengimaninya Sebab biarpun kita mengatakan iman tapi caranya kok salah maka menjadi tidak beriman Mengimani ada malaikat ada yang sampai menyembah malaikat salah Menyembah malaikat Tidak begitu karena dia bukan malaikat bukan Tuhan Maka memuliakannya Kita memuliakannya Jangan ada ungkapan-ungkapan kita yang menjadikan yang tidak memuliakan malaikat Kemudian tidak mencaci dan tidak merendahkan Sebab malaikat bukan seperti nabi yang sahabat bisa melihat dan menyaksikannya Maka memuliakan bakindah nabi adalah Banyak yang dilakukan oleh para sahabat nabi Walau dari peduli dengan Segala sesuatu yang ada hubungan dengan nabi Memperhatikan rambutnya Memperhatikan tentang pakaiannya Memperhatikan tentang Kudusannya ada Tapi kalau malaikat kan tidak ada itu semuanya Maka cukup kita hadirkan bahasanya penghormatan di dalam hati kita Tidak mencaci dan tidak merendahkannya Maka Hati-hati dengan sebagian Kuyunan para Sebagian orang bahkan kadang santri Na'udhu billah karena Santri biasa kuyunan Karena dia punya kelebihan di sekolahnya Hanya karena dia ngelucu ngelawa Tiba-tiba tanpa sadar membawa tentang malaikat-malaikat Na'udhu billah Haram Merendahkan malaikat mengeluarkan dari iman Yang katanya sudah beriman Percaya adanya malaikat Tapi dia mencaci malaikat Merendahkan malaikat Menjadi sebab keluar iman Dari hatinya Jangan guyunan tentang malaikat-malaikat Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa salam